Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati mengelar Muspanitera Masa Bakri 2022-2027 bertempat di Joglu Pandu Prakolo Minggu Pagi. Dalam kegiatan tersebut dibuka wakab Bina Muda dan diadiri wakab humas dan informasi Ancu Bina Muda dan perwakilan dari Kuaran. Wakil Ketua Bidang Bina Muda Kaka Ahmadem Akunegara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Dewan Kerja Cabang dan berlanjut ke tingkat Dewan Kerja Ranting. Kaka Ahmadem menambahkan, selama ini sudah ada Dewan Kerja Cabang. Namun secara pekerjaan perlu dioptimalkan, sehingga yang menegaskan yang pertama DKC harus kuat dan kemudian berkembang di tingkat Ranting. Harapan kami juga akan berkembang di tingkat Ranting, jadi nanti DKR juga kita kembangkan, kita dapatkan. Karena DKC, DKR ini adalah bagian dari pionir untuk menstimulasi adik-adik yang ada di tingkat Ranting. Kaka Ahmadem menjelaskan bahwa DKC dan DKN merupakan pionir untuk menstimulasi adik-adik di tingkat Ranting. Untuk diketahui dalam muspanitera tersebut, adik Dia Afif Ceramusyawarah terpilih sebagai ketua DKC. Kemudian selanjutnya telah terbentuk tim formatur untuk menentukan kepengurusan DKC dari Ranting, Batangan, Kayen, dan Sukolilo. Tim Liputan, Cahaya TV